Dua pemancing warga kemiling bandar Lampung ditemukan dalam keadaan meninggal oleh tim sar gabungan yang melakukan pencarian di Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, Minggu, 2 Juli 2023. Berdasarkan data yang dihimpun, mereka tenggelam saat memancing bersama dua rekannya, namun kapal yang digunakan oleh mereka mengalami kebocoran dan tenggelam sekitar pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Dua rekannya bernama Yanuar, 22, dan Rusman, 23, berhasil selamat dengan berenang ke pinggir pantai, namun kedua korban Wisnu, 35, dan Kristianto, 30, merupakan warga kemiling kota bandar Lampung itu tenggelam. Berdasarkan keterangan, Kepala Kantor Basarnas Lampung Deden Ridwansah yang diwakili oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga, Didit Permana bahwa pihaknya menerima info pada pukul 8.30 WIB dari kasat polair pesawaran Ibtu Soehartono. Pihaknya kemudian, langsung mengerahkan satu tim rescue untuk menuju lokasi dan melaksanakan operasi sar dan pada pukul 10.50 WIB, tim rescue tiba di lokasi dan langsung melakukan koordinasi dengan unsur sar gabungan. Tim sar gabungan melakukan pencarian dengan penyisiran dan pemantauan di sekitar lokasi kejadian dengan menggunakan perahu karet Basarnas dan perahu nelayan. Ia menjelaskan, pada sekitar pukul 12.45 WIB, tim sar gabungan melanjutkan pencarian dengan menggunakan Aqua-IS. Hasil pencarian dengan Aqua-I ditemukan kluser berupa tanda X arah sekitar 50 meter dari lokasi kejadian selanjutnya dilakukan penyelaman di lokasi tersebut sehingga kedua korban dalam keadaan meninggal dunia sekitar 100 meter dari lokasi kejadian pada pukul 13.11 WIB. bagian barat. Dari Kabupaten Pesawaran, Media Prioritas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.